Oke, berarti pertemuan kita sudah bisa kita mulai ya pada hari ini. Jadi, kita hari ini sudah pertemuan yang ketiga, pertemuan online yang ketiga. Jadi, minggu ini kita ada dua pertemuan, sebelum kita nanti bertemu di pertemuan CTM pertama kita di Taipei ya. Oke, karena suaranya sudah jelas, saya akan mulai mata kuliah kita hari ini. Jadi, sambil menunggu teman-teman kita hadir, kita akan mulai pacaran kita hari ini ya. Nanti biar yang lain menyusul. Jadi, saya sudah upload powerpointnya, jadi kalian bisa download dan bisa lihat masing-masing, di komputer masing-masing. Jadi, kalau misalnya nanti suara saya atau powerpointnya nanti ada kesalahan, boleh kesalahan teknis, nanti boleh diinformasikan, supaya kita sama-sama bisa mengikuti penjelasan saya dan juga seiring dengan powerpoint yang saya ajarkan. Iya, jadi, sambil melihat powerpoint juga kalian bisa sambil membuka buku kalian yang bisa membuka buku. Iya, yang bisa membuka bukunya di modul yang ketiga. Karena pembahasan kita hari ini itu tentang strategi, proses, dan penentuan lokasi. Ini sangat menarik karena kita akan mempelajari tentang proses dari suatu strategi yang dipilih oleh suatu perusahaan. Jadi, setelah strategi dipilih, bagaimana prosesnya, proses menerapkan strategi tersebut. Jadi, lihat di modul kalian, di 3.3, 3.1, coba lihat di 3.1, sambil mengikuti powerpoint saya juga bisa sambil melihat bukunya, karena di powerpoint itu tambahan dari apa yang ada di modul kalian. Jadi, tidak semua saya ambil dari modul, tapi ada yang saya tambahkan, sehingga kalian bisa melihat apa yang menjadi perbedaannya di modul kalian. Oke, jadi ini adalah tahapan bagaimana cara kita untuk menganalisis suatu bisnis. Jadi, seperti yang pertama kali saya katakan, untuk menganalisis suatu bisnis itu, kita menganalisis secara spesifik. Jadi, semuanya kita analisis secara spesifik terperinci dari setiap sudut. Oke, jadi sekarang kita mau pelajari tentang strategi prosesnya. Jadi, strategi proses ini termasuk sangat penting, karena di strategi proses ini kita bakalan mempelajari bagaimana keberlangsungan proses suatu produksi. Oke, jadi kita akan melihat bagaimana proses produksi suatu perusahaannya. Oke, sebelum kita masuk ke tipik dari strategi proses, jadi saya akan sampaikan terlebih dahulu kenapa kita harus menganalisis. Iya, kita masih di slide satu ya, jadi saya mau, sebelum kita masuk ke tipik-tipik strateginya, saya akan jelaskan dulu kenapa kita harus mempelajari tentang strategi proses, apa yang harus kita pelajari di topik kita kali ini, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai strategi proses. Jadi, strategi proses ini untuk melihat keberlangsungan proses suatu produksi. Jadi, sebelum melihat prosesnya, pasti kita memilih strateginya dulu. Setelah kita pilih strateginya, baru bisa kita melihat bagaimana prosesnya. Jadi, kita bisa terapkan jenis proses apa yang cocok kita lakukan untuk strategi yang telah kita pilih. Jadi, di dalam proses itu nantinya akan menjadi proses produksi yang efektif dan efisien. Oke, jadi langkah awalnya tadi memilih strateginya, selanjutnya, setelah itu baru kita menentukan jipe dari proses produksinya. Jadi, sebelum kita membahas lebih dalam lagi tentang apapun itu, kita harus tahu dulu pengertiannya. Karena dari pengertiannya kita bisa melangkah maju ke depan untuk mengerti, semakin mengerti apa yang kita pelajari. Jadi, mulailah sesuatu itu dengan mengerti apa artinya terlebih dahulu. Oleh karena itu, kalian sering kan, kalau belajar itu sebelum mempelajari topik, pasti yang pertama kali dilakukan itu harus mengetahui apa pengertian dari topik tersebut. Jadi, pengertian itu mempermudah kita untuk mengerti seluruh dari topiknya. Jadi, di sini boleh dilihat bersama-sama di powerpoint kita. Oke, jadi apa sebenarnya strategi proses tersebut? Jadi, strategi proses ini bisa disebut juga dengan transformasi. Oke, transformasi, transformer. Jadi, kalau kita lihat dari kata transformasi ini saja, transformasi itu kan mengubah, perubahan. Kalau transformer, oke, mengubah. Ingat saja. Jadi, gak usah pusing-pusing mengingat pengertian strategi proses itu adalah pendekatan, nah, 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 panjang sekali. Jadi, ingat saja kata kuncinya. Jadi, arti dari strategi proses itu transformer, mengubah. Oke. Jadi, kalau dibilang strategi, berarti pendekatan. Jadi, strategi itu pendekatan, proses itu adalah suatu perubahan atau mengubah sesuatu. Jadi, kalau dia dikatakan strategi proses, kita dapat artikan sebagai pendekatan untuk mengubah sesuatu. Jadi, karena kita mempelajari tentang suatu proses perusahaan atau organisasi, kita berbicara tentang perusahaan di sini. Kita berbicara tentang manajemen. Jadi, pengertian dari strategi proses itu, yaitu pendekatan organisasi atau pendekatan dari suatu perusahaan untuk mengubah sumber daya menjadi barang atau jasa. Oke. Selanjutnya, yang perlu kita ketahui, yaitu tujuan dari strategi proses tersebut. Jadi, kenapa harus dilakukan strategi proses? Kita harus tahu tujuannya. Oke. Pastinya tujuannya itu penting, sehingga kita melakukan analisis strategi proses. Jadi, ada pun tujuan dari strategi proses itu, yaitu untuk menentukan suatu cara membuat produk atau produknya itu barang maupun jasa yang dapat memenuhi persyaratan dari konsumen. Artinya, dengan kata sederhananya, menemukan suatu cara untuk membuat produk itu sesuai dengan keinginan konsumen. Dan juga, spesifikasi produk tersebut berada dalam batasan biaya serta konsumen lainnya. Bukan hanya sesuai dengan apa yang diinginkan konsumen, tapi dia juga memenuhi persyaratan atau memenuhi spesifikasi. Misalnya, penduduk Indonesia itu memiliki banyak pulau. Jadi, setiap pulau itu berbeda-beda trendnya. Misalnya, beda trend yang ada di pulau Jawa dengan di pulau Sumatera dan di pulau Kalimantan. Kenapa? Karena trendnya itu berbeda-beda. Karena lihat dari demografi dan juga ekonominya. Kalau di pulau Jawa, karena merupakan pulau center dari Indonesia dan juga dikarenakan karena pulau tersebut, yaitu pulau di mana ibu kota kita berada. Jadi, ekonomi, kita katakan UNR yang ada di pulau Jawa itu lebih tinggi dari pulau-pulau yang lain. Oke? Seperti UMR yang ada di Sumatera misalnya, kalau kita mau bandingkan. Atau di Kalimantan. Jadi, perbedaan demografi, perbedaan wilayah, demografi itu wilayah, itu menentukan menentukan trend yang ada di setiap wilayah masing-masing. Jadi, tidak semua pulau itu misalnya trendnya sama. Mungkin ada di Jawa lagi ngetrend vegetarian, bisnis vegetarian misalnya, bisnis makanan, lebih trend bisnis fashion misalnya, atau lebih trend bisnis-bisnis yang lain, property. Tapi, kalau misalnya di daerah Kalimantan, misalnya trendnya beda. Jadi, kalau misalnya di pulau Kalimantan, trendnya lebih ke arah bisnis, apa, kelapa sawit, bisnis karet, atau yang lain-lain, seperti itu. Jadi, tujuan kita mempelajari strategi proses ini untuk mengetahui dan menemukan cara di mana produk itu atau jasa itu bisa memenuhi persyaratan. Selanjutnya, hasil dari keputusan ini berdampak pada efisiensi produksi untuk jangka panjangnya. Bukan hanya efisiensi jangka panjang, tapi juga berdampak kepada fleksibilitas dan kualitas produk yang dihasilkan. Jadi, kalau kita sudah tahu apa yang diinginkan konsumen dan spesifikasi apa saja yang dibutuhkan konsumen, maka proses produksi barang kita itu bisa lebih efisien. Efisien bukan hanya di jangka pendek, tapi juga di jangka panjang. Selanjutnya, kualitasnya itu bisa lebih diperhatikan. Jadi, beberapa perusahaan itu, dia sangat konsentrasi dengan keputusan tentang proses apa yang harus dilakukan, strategi proses apa yang harus dilakukan. Karena dia kadang-kadang ada perusahaan yang menganggap yang paling sangat penting di dalam pengembangan suatu perusahaan itu. Yang paling penting dia pikir itu strategi prosesnya, misalnya. Oke, selanjutnya, di dalam strategi proses itu ada empat. Coba dilihat di halaman sambil, ini ya, bukunya boleh dilihat sambil diikuti di halaman 3.4. Oke, di halaman 3.4, di sini ada empat macam strategi proses. Yang pertama itu ada fokus proses, fokus pada proses atau proses fokus. Yang kedua yaitu fokus berulang atau repetitif fokus. Dan ketiga ada fokus pada produk. Dan yang keempat, di buku tidak ada ya, yang keempat ya, jadi boleh ditambahin. Yang keempat itu ada mass customization. Customization, customization. Oke, lihat di bukunya itu cuma ada tiga, jadi kalian boleh buat catatan supaya menambahkan. Selanjutnya, kita akan membahas satu per satu dari strategi proses tersebut. Yang pertama, yaitu strategi pada proses. Selainnya, tidak bergerak, strategi pada proses. Coba yang lain bisa lihat, selainnya tidak bergerak ya, tidak berganti ya. Sebelum saya lanjutkan, kita mau pastikan dulu semua bisa mengikuti dengan baik. Oh iya, coba saya upload ulang ya. Oh iya, coba saya upload ulang ya. Bagaimana, sudah ada gambarnya. Bagaimana, sudah ada gambarnya. Oh iya, coba saya lanjutkan. Terima kasih. 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 Coba ini saya sudah masuk ke PPT yang keempat, boleh di ini. Sudah masuk ke lembar yang keempat ya, kita cek dulu ya, sudah kelihatan ya. Oke, semua sudah kelihatan ya, oke, kita balik lagi ya, kempas dati yang tadi, saya, oke, saya pastikan semua sudah kelihatan ya. Oke, saya akan lanjutkan. Terima kasih. 쪽, dia itu fokusnya itu fokusnya, jadi, saya, itu fokusnya, itu fokusnya adalah fokusnya, itu fokusnya, ya, itu fokusnya, dan fokusnya itu fokusnya yang digunakan, untuk operasional jadi apapun fasilitas yang digunakan baik itu misalnya mesin-mesin mesin-mesin yang digunakan itu harus menghasilkan produksi dengan volume produksi rendah tetapi variasinya tinggi artinya jadi dia mengatur fasilitas mesinnya itu dia harus dapat memproduksi dengan jumlah yang banyak dia artinya dia memproduksi dengan jumlah yang sedikit tapi bisa dia memproduksi barang bervariasi tidak hanya satu bentuk misalnya tidak hanya satu item atau tetapi dia bisa memproduksi banyak item walaupun volume produksinya itu rendah hanya dia bisa memproduksi dengan jumlah yang terbatas jadi biasanya yang memakai sebagian yang memperusahaan yang memakai sistem ini itu perusahaan-perusahaan global yang besar jadi perusahaan-perusahaan besar itu lebih memilih memakai sistem fokus pada proses karena yang dia pikir itu yang penting itu dapat memproduksi banyak variasi walaupun volume jumlahnya itu terbatas oke bukan satu barang aja diproduksi dengan jumlah yang banyak mereka berpikir bahwa dengan variasi yang tinggi itu akan lebih baik daripada variasi rendah volumenya malah tinggi seperti itu jadi perusahaan-perusahaan menerapkan strategi proses fokus pada proses ini biasanya itu contohnya itu seperti restoran oke kalau di restoran itu kan fasilitasnya atau alat-alatnya itu sama banyak kan jadi fasilitasnya itu kan untuk restoran dia sama aja gitu misalnya memakai sendok memakai oven memakai apalagi piring memakai fasilitas apalagi banyak ya kan tapi dia bisa membuat banyak jenis makanan atau banyak variasi jenis makanan dengan satu fasilitas yang sama atau semua alat-alatnya itu sama tapi bisa membuat banyak jenis makanan dan juga contohnya itu seperti rumah sakit oke rumah sakit selanjutnya proses ini dia itu menyajikan fleksibilitas tinggi karena produk berpindah diantara proses secara sebentar-sebentar setiap proses ini didesain untuk melaksanakan beragam aktivitas dan menghadapi perubahan yang sering terjadi oleh karenanya disebut dengan proses intermittent biasanya proses ini itu fasilitasnya itu fasilitasnya itu biayanya tinggi tapi utilitasnya itu sangat rendah artinya alat-alat yang digunakan untuk strategi proses fokus pada proses ini dia berbiaya tinggi seperti alat-alat rumah sakit ya kan scanner-scanner atau alat-alat ronsennya itu kan satu alat itu berbiaya tinggi tapi dia berguna untuk bukan hanya meronsen jantung misalnya tapi dia juga bisa meronsen apa dulang meronsen apa yang ada di kepala kita seperti itu jadi seluruh seluruh badan kita bisa dironsen dengan satu alat itu makanya kita tadi katakan variasinya tinggi oke jadi dia bukan hanya bisa meronsen satu jenis saja tapi dia banyak bisa dironsen oke itu fokus pada proses selanjutnya kita masuk untuk jenis yang kedua yaitu fokus berulang jadi fokus berulang artinya ini kan prosesnya itu dilakukan berulang-ulang artinya jadi proses produksinya itu dia itu menggunakan modul apa itu modul modul itu yaitu komponen atau bagian dari suatu produk yang sudah disiapkan sebelumnya artinya kalau kita mau memasak kita kan punya resep seperti itu jadi dalam strategi fokus berulang ini juga seperti itu sudah ada modulnya atau resepnya jadi tidak dalam proses produksi ini dia harus mengikuti modul oke karena dalam proses produksi ini dia dilakukan secara berulang-ulang jadi biasanya perusahaan-perusahaan yang menerapkan strategi proses fokus berulang ini seperti perusahaan-perusahaan industri perakitan industri perakitan baik itu perusahaan kendaraan maupun perusahaan yang memproduksi peralatan rumah tangga seperti elektronik jadi seperti misalnya membuat mesin cuci jadi sebelum mereka memproduksi mesin cuci mereka itu harus merakitnya itu itu menggunakan modul tidak sembarangan oke kenapa karena di di perusahaan mereka mereka hanya misalnya merakit mereka perusahaan penjual mesin cuci jadi kalau banyaknya permintaan mereka sudah memiliki modul dan modul itulah yang dijadikan dasar untuk membuat mesin cuci secara berulang-ulang sesuai dengan permintaan jadi proses ini lebih struktur artinya itu sudah ada tahap-tahapannya dibandingkan dengan fasilitas atau proses strategi proses yang sebelumnya jadi apa perbedaan fokus berulang dengan fokus pada proses tadi kan saya katakan fokus pada proses itu seperti restoran oke tapi di sini fokus berulang juga restoran apa yang menjadi perbedaannya kalau fokus berulang itu biasanya dipilih oleh restoran restoran cepat saji misalnya restoran cepat saji itu seperti restoran sushi jadi dimana-mana restoran sushi itu kan biasanya sama karena mereka sudah ada modulnya kalau misalnya menunya sushi jenis ini ya dimana-mana mau kita makan di restoran sushi yang berbeda pun tetap sama sesuanya seperti itu tapi di restoran biasa kalau kita misalnya nih kita contohkan aja di restoran Indonesia yang ada di Taiwan jadi kalau kita makan bakso di restoran Indonesia yang satu dengan restoran Indonesia yang lain rasanya pasti beda baksonya bentuknya pasti beda oke tapi tidak dengan restoran cepat saji yang dia sudah memiliki modul dan itu prosesnya itu dilakukan secara continue atau berulang-ulang selanjutnya kita masuk pada strategi proses fokus pada produk oke karena disini dia sudah dikatakan fokus pada produk jadi strategi proses yang berfokus pada produk ini memiliki volume yang tinggi artinya volume itu jumlahnya yang tinggi dan variasi yang rendah yang mana fasilitas diatur sekeliling produk jadi biasanya proses ini memiliki lintasan produksi yang panjang langsung saja kita lihat contoh jadi contoh perusahaan atau pabrik apa saja yang menggunakan fokus pada produk jadi pabrik yang memproduksi barang seperti kaca atau kimah lembaran atau minuman atau baut itu menggunakan fokus pada produk oke karena kan seperti perusahaan minuman itu dia memproduksi banyak tapi variasinya rendah misalnya kalau dia perusahaan aqua oke hanya dua macam hanya dua macam kemasan air minum aqua kan satu itu kemasan botol kecil kemasan botol satunya lagi hanya kemasan galon tau gak galon untuk kita minum di rumah jadi hanya dua variasinya sedangkan jumlah produksi dari aqua itu sangat besar sekali memproduksi minuman botol dia sudah beratus ratus beribu ribu perharinya mungkin selanjutnya contohnya itu pada produk jasa seperti rumah sakit yang menetapkan proses penyumbuhan penyakit tertentu melalui serangkaian proses panjang selanjutnya jadi perusahaan yang menetapkan strategi proses ini biasanya fasilitas yang dimiliki membutuhkan biaya tetap fixed cost yang tinggi tetapi biaya variable yang rendah sebagai dampak dari pemanfaatan fasilitas yang tinggi kenapa dia biaya tetapnya tinggi karena dia memproduksi produknya itu dengan jumlah yang tinggi sehingga sehingga alat-alat yang digunakan itu pastinya alat yang mampu memproduksi banyak dan tahan lama sehingga biaya tetapnya itu menjadi tinggi fixed cost menjadi tinggi selanjutnya masuk strategi mass customization ini bisa diartikan sebagai variasi beragam custom artinya beragam jadi strategi proses ini lebih fokus kepada mereka memproduksi apa yang diinginkan oleh customer contohnya itu misalnya kita mau buat casing handphone misalnya oke kita mau buat casing handphone tapi casing handphone kita ini mau kapelan sama pasangan kita jadi kita custom jadi perusahaan yang menggunakan strategi proses itu perusahaan yang dia mau menerima custom dari si customer oke jadi strategi proses mesh custom ini dia itu lebih fokus kepada apa yang diinginkan konsumen sehingga sehingga barang yang diproduksinya itu menjadi barang yang unik bukan hanya unik biasanya perusahaan ini itu memberikan jasa produksi dengan cepat dan juga murah kita sudah lihat kalau banyak perusahaan sekarang itu sudah mulai membuka custom custom misalnya kalau kita kalau kita mau beli casing handphone sekarang sudah banyak barang-barang yang bisa di custom sesuai dengan keinginan kita tapi perusahaan yang menerapkan proses ini juga besar tantangannya karena dia harus punya kemampuan operasional yang baik dan juga dia harus punya logistik yang baik artinya logistik produksi karena kalau dia mau karena kalau dia mau menjual produknya itu di seluruh Indonesia misalnya dia harus menetapkan di mana dia akan memproduksi barangnya dan bagaimana pendistribusian barangnya karena kan tadi dia menyediakan jasanya itu bisa custom dengan barang yang unik dengan produksinya yang cepat membuat membuat barangnya yang cepat dan bukan hanya itu tapi juga memberikan harga yang murah jadi tantangannya dia yang pertama di logistiknya operasional logistik produksinya dan penjualannya jadi perusahaan yang mau menggunakan proses ini dia itu harus jadi perusahaan yang gesit artinya dia harus menjadi perusahaan yang bisa membuat produknya itu cepat selesainya karena salah satu keunggulan dari strategi proses ini yaitu cepat murah dan unik seperti itu jadi oke jadi sampai disini itu tadi oke ini ada contoh-contohnya ya tadi kan saya sudah kasih contoh tentang casing handphone jadi disini ada juga kalau dia industri jasa dia itu ada seperti pelayanan jasa telpon dia kan menyediakan seperti caller ID call waiting sama face mailbox dan yang lainnya jadi itu salah satu contoh dari mass customization oke sampai sini ada yang mau ditanyakan tentang empat macam strategi proses itu yang tadi saya sudah jelaskan ada yang mau bertanya dan ada yang kurang jelas oke oke ya semuanya jelas jadi bisa saya lanjutkan oke sebenarnya ini sebenarnya di buku itu ada tiga tapi saya saya tambahkan satu yaitu mass customization kenapa? karena semua perusahaan itu sekarang itu arahnya kepada kepada proses mass customization coba lihat di sini bagian kita jadi mau itu perusahaan-perusahaan yang sekarang menggunakan strategi proses fokus berulang fokus pada produk atau fokus pada proses ini mereka pada dasarnya itu ingin menuju kepada strategi proses mass customization oke coba lihat di sini oke tapi karena tantangannya itu mass customization itu sangat besar mereka menggunakan strategi proses tiga strategi proses yang ini dulu coba saya ini saya lingkarin oke ini ada tiga pada dasarnya perusahaan-perusahaan yang sekarang itu menggunakan tiga proses yang ini yang saya lingkarin bisa kelihatan kan yang saya lingkarin iya jadi mereka sebenarnya fokus mereka perusahaan-perusahaan sekarang itu menggunakan tiga fokus ini tapi yang 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 menjadi planning mereka itu mau menuju kepada penggunaan strategi proses mass customization karena karena apa karena permintaan setiap orang di jaman sekarang itu berbeda-beda tidak lagi sama seperti yang dulu seperti lagu ya tidak lagi sama seperti yang dulu jadi setiap individu itu punya kesukaannya masing-masing oke oleh karena perkembangan budaya perkembangan teknologi dan lain-lain ada orang yang mau misalnya ada orang yang mau kalau dia punya barang itu tidak sama dengan orang misalnya atau ada orang yang suka itu kalau misalnya dia pakai baju dia itu mau bajunya itu sesuai dengan keinginannya misalnya bentuk kera bajunya itu finance atau dia dia sukanya pakai gaun tapi bentuk gaunnya itu harus gimana-gimana seperti itu jadi perkembangan demi perkembangan itu mengharuskan perusahaan-perusahaan itu menuju kepada strategi proses next customization iya oke selanjutnya ini sudah tadi ya tadi ini sudah saya jelaskan ketika saya membahas empat macam proses produksi strategi proses yang tadi jadi ini bentuk perbedaannya aja tadi kan sudah saya jelaskan satu satu ini perbandingan coba saya lihat yang baru masuk boleh mengikuti ya kelas kita hari ini langsung oke ini perbandingan antara empat proses yang sudah saya jelaskan sebelumnya sini sudah tadi saya jelaskannya volume rendah variasinya tinggi fix cost tinggi variablenya rendah gitu ya jadi kita lanjut aja nanti saya akan kasih PPT nya untuk kalian juga PPT dari perteman pertama ya saya akan kirimkan nanti ke ketua kelas supaya nanti bisa di share ke kalian dan kalian bisa bagi yang terlambat bisa nanti melihat atau juga nanti bisa nonton di youtube juga apa-apa nanti saya kasih bahannya bahan PPT nya dan kalian bisa ulang-ulangi dan ikutin bagi yang ketinggalan maupun bagi yang ada yang belum mengerti nanti boleh diulang lagi baca kalau ada pertanyaan bisa tanyakan saya oke nanti kita ini nanti saya lihat ya Fitri ya oke kita itulah tadi dia seputar tentang strategi proses sebelum kita masuk ke strategi lokasi ada yang mau ditanyakan tentang strategi proses sebelum kita ke lokasi jadi saya beri waktu ya untuk kalian bertanya ada yang mau ditanyakan atau ada yang sudah mengerti terima selamat menikmati oke, berarti bisa kita lanjutkan kembali ya kita sekarang masuk kepada strategi lokasi jadi, strategi lokasi ini salah satu elemen yang paling penting karena kalau tidak ada lokasi bagaimana kita mau memproduksi barang kita bagaimana kita mau membuat barangnya, produknya jadi lokasi ini menjadi sangat penting jadi, kalau misalnya kita mau memproduksi suatu barang, kita memerlukan lokasi bukan hanya memproduksi barang jasa pun kita harus punya lokasi contohnya, kalau kita mau misalnya, buka cabang cabang buka cabang membuka seperti bank saya bilang jadi, bank itu kan menyediakan jasa oke, jadi bank itu juga walaupun dia menyediakan jasa dalam arti menyediakan kemampuan seseorang tetap saja dia harus punya lokasi karena bagaimana jasa itu dapat diterima orang kalau dia tidak bisa menemukan orangnya di mana oke seperti orang orang-orang itu membutuhkan dokter kalau tidak ada rumah sakit mereka mau mencari dokter di mana oke, jadi lokasi itu sangat penting baik itu dalam kegiatan bisnis di sektor barang maupun di sektor jasa oke selanjutnya sebelum kita menentukan suatu lokasi untuk bisnis kita ada beberapa faktor yang harus kita pertimbangkan dengan matang jadi bukan hanya kita bukan hanya mendapatkan lokasi tapi juga kita harus melihat lokasi itu merupakan lokasi yang strategis atau tidak tidak mungkin kalian buka bisnis itu di tengah hutan kan jadi tidak ada yang mau beli seperti itu selanjutnya apa yang menjadi pertimbangan untuk kita untuk menentukan suatu lokasi salah satu keputusan yang paling penting yang dibuat oleh perusahaan adalah mereka menempatkan kegiatan operasional mereka di suatu tempat jadi yang menentukan sebelum kegiatan operasional itu berlangsung manager operasionalnya itu harus memiliki strategi lokasi itu yang pertama oke jadi ini keputusan ini untuk menentukan lokasi itu dari manager operasionalnya dulu selanjutnya karena setelah manager operasionalnya itu membuat keputusan karena keputusan itu berhubungan juga dengan biaya oke jadi lokasi itu dimana lokasi itu menentukan biaya yang akan dikeluarkan jadi resikonya juga sangat besar kalau salah memilih lokasi itu akan mengakibatkan mengakibatkan mungkin saja mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi perusahaan artinya biaya yang sudah ditetapkan itu menjadi lebih tinggi dari biaya yang sudah disediakan jadi setelah sudah setelah manager operasional itu sudah menentukan suatu lokasi dia harus komitmen untuk yang pertama karena itu tadi kan sebelum menentukan lokasi pertimbangannya harus benarkan lokasi yang mana berapa biaya sewanya misalnya apakah biaya sewanya itu setiap tahun itu bakal naik terus-menerus apakah lokasinya itu lingkungannya baik mungkin saja banyak pencurinya sehingga peralatan-peralatan pabrik semua dicuri orang di sekitar misalnya itu semua harus dipantau oke setelah menentukan lokasi perusahaan juga harus punya komitmen yang pertama mereka itu tidak pindah dari lokasi yang sudah mereka pilih oke yang kedua dia harus dia harus mempertahankan lokasi yang sekarang artinya dimana lokasi pertama kali mereka berdiri mereka harus bertahan di lokasi tersebut walaupun nantinya mereka mau buka cabang dimana-mana oke yang ketiga kalaupun mereka mempunyai kendala-kendala mereka bisa melakukan cara dengan cara bisa menutup fasilitas yang ada dan pindah ke lokasi lain dengan asumsi mereka sudah menencanakan itu jangka panjang yang kedua karena kenapa mereka pindah ke lokasi lain karena lokasi itu susah untuk direvisi atau diperbesar selanjutnya yang keempat mungkin saja efek biayanya itu tidak sesuai dari biaya yang sudah disediakan atau dipikirkan oleh perusahaan misalnya mereka berasumsi bahwa kalau kita misalnya kalau kita sewa lokasinya disini mereka harus berpikir panjang 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan berapa estimasi biaya sewa yang akan mereka bayar pastinya semakin lama maka biaya sewenya akan semakin tinggi jadi mereka mengestimasi juga berapa biayanya yang akan mereka keluarkan 5 tahun ke depan yang selanjutnya itu kalau mereka memiliki kendala terhadap biaya transportasi selanjutnya mereka memiliki kendala pada biaya pajak ataupun biaya upah maupun tadi sudah saya katakan biaya sewa dan lain-lain jadi dengan kata lain ini lokasi itu pada dasarnya itu tujuannya itu untuk memaksimumkan manfaat lokasi bagi perusahaan jadi dengan adanya lokasi itu dapat membuat perusahaan itu lebih lebih nyaman untuk memproduksi barang atau jasanya dan juga untuk untuk membangun suatu image kepada customer karena kan kalau misalnya sekarang orang percaya sama bisnis orang kalau mereka tahu alamatnya dimana sih seperti itu kan misalnya nih kalian ditawarin asuransi asuransi B misalnya terus kalian gak pernah dengar asuransi tersebut kalian kan mau masuk asuransi kalau asuransi itu ada alamatnya karena kalau misalnya ada kendala kalian bisa langsung pergi ke kantornya untuk memberikan pernyataan tentang kendala kendala yang kalian alami seperti itu jadi pasti dengan adanya lokasi kita lebih percaya tentang lebih percaya kepada perusahaan yang produksi produk ataupun jasa oleh karena itu lokasi itu sangat penting jadi ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi lokasi yang pertama itu yaitu produktivitas tenaga kerja jadi yang kalau kita sudah ada lokasinya kita harus lihat tenaga produktivitas tenaga kerja kita juga yang kedua yaitu nilai tukar dan resiko mata uang coba disini dilihat walaupun tingkat upah dan produktivitas tenaga kerja membuat sebuah negara terlihat ekonomis tetapi nilai tukar mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain yang tidak menguntungkan dapat menggeliminir penghematan yang telah dilakukan dan kadang-kadang perusahaan dapat mengambil keuntungan dari nilai tukar yang menguntungkan dengan memindahkan lokasi atau mengekspor produknya ke negara lain misalnya dengan nilai tukar rupiah melemah maka maka tingkat volume produk yang dibuat di Indonesia itu pasti meningkat contohnya kita katakan saja brand Nike karena nilai tukar rupiah melemah mereka meningkatkan produktivitas jadi volume atau jumlah produksi sepatu Nike yang mereka produksi di Indonesia itu mereka tingkatkan yang biasanya 3.000 sehari produksi sepatunya mereka tingkatkan menjadi 5.000 seperti itu karena apa? karena nilai tukar rupiah melemah sehingga mereka mendapat keuntungan dari nilai tukar yang melemah selanjutnya yang ketiga biaya jadi biaya ini biaya lokasi ini ada dua macam yaitu biaya nyata biaya nyata ini yang dapat dihitung atau langsung dikenali secara cepat seperti biaya pelayanan umum tenaga kerja bahan mentah pajak artinya misalnya gaji karyawan kan biaya sudah tetap jadi gajinya per bulan sudah tetap itu yang dikatakan dengan biaya nyata sedangkan yang kedua yaitu biaya yang tidak nyata biaya ini biasanya merupakan biaya yang lebih sulit ditentukan misalnya kualitas pendidikan sikap calon karyawan standar hidup dan lain lain jadi kenapa kualitas pendidikan mempengaruhi biaya karena kalau perusahaan merekrut karyawan mereka pasti melihat CV-nya kan jadi ketika mereka melihat jenjang pendidikannya bagus dan kualitas pendidikannya bagus karena dia menang berbagai macam kompetisi dan juga banyak penelitian yang sudah dilakukannya jadi mereka pasti sulit menentukan berapa gaji yang harus dikasih dengan kualitas pendidikan yang seperti itu jadi itu termasuk dalam biaya tidak nyata yang keempat yaitu sikap sikap ini mempengaruhi karena dilihat dari sikap dari pemerintah pusat wilayah maupun daerah terhadap kepemilikan swasta penetapan zona volusi stabilitas tenaga kerja dan juga pola kepemimpinan dan tidak kalah penting adalah budaya masyarakat di lokasi tersebut jadi sikap ini juga sangat mempengaruhi lokasi karena kalau di lokasi perusahaan kita itu misalnya sangat kental dengan misalnya itu lingkungan itu tidak suka ada polusi jadi suatu daerah itu tidak mau mereka tidak suka kalau ada pabrik yang berdiri di daerah mereka kita harus lihat dulu lokasi kita itu bagaimana apakah lokasi itu dekat dengan pemukiman penduduk artinya kita tidak boleh asap dari pabrik itu tidak boleh mengarah ke pemukiman masyarakat karena itu termasuk mengganggu kenyamanan masyarakat jadi sikap kita itu juga harus kita sesuaikan dengan lokasi yang akan kita tentukan selanjutnya kelima kedekatan dengan pasar banyak perusahaan yang secara sengaja itu memilih lokasi operasional itu dekat dengan konsumen misalnya usaha restoran salon toko klontong kalau misalnya dia membuka restoran di daerah perkotaan atau di daerah pariwisata pasti banyak yang akan datang ke restorannya karena itu merupakan lokasi pariwisata banyak wisatawan yang datang tapi kalau dia membuka restoran di restoran yang jauh dari pemukiman penduduk maka tidak akan banyak customer karena susah dijangkau jadi salah satu lokasi yang sangat bagus itu itu harus dekat dengan pasar tapi biasanya kalau dekat dengan pasar itu biaya sewahnya itu harga tinggi selanjutnya yang keenam itu kedekatan dengan supplier pendempatan lokasi yang dekat dengan pemasok bahan mentah itu karena karena apa karena biasanya kalau kita memasok bahan mentah kita itu harus pakai transportasi jadi biasanya kalau bahan bakunya diangkut itu banyak yang rusak di jalan misalnya jadi kenapa lokasi itu bagusnya dekat dengan supplier supaya tidak banyak bahan baku yang rusak atau perusahaan kamu itu bahan bakunya memang mudah rusak oke jadi ya pilih lah dekat dengan supplier yang kedua karena biaya transportasi mahal kalau jauh dari bahan baku dia kan biaya transportnya itu kan semakin mahal jadi alangkah lebih baiknya dekat dengan bahan baku sehingga biaya transportasinya murah dan juga jumlah produk yang banyak misalnya kalian mau memproduksi barangnya itu banyak alangkah lebih baiknya untuk menghemat biaya pilihlah lokasi yang dekat dengan bahan mentah sehingga pengiriman bahan mentah itu bukan hanya mengurangi biaya transportasi tetapi juga menjaga kualitas dari bahan bakunya dan juga itu bisa meningkatkan jumlah produk produksi jumlah produk yang mau diproduksi biasanya perusahaan yang menerapkan sistem ini itu fabrik semen pengolahan ikan produsen biji baja dan besi karena kan kalau pengolahan ikan nanti kalau misalnya jauh dari penangkaran ikannya kan mati di jalan seperti itu yang ketujuh yaitu kedekatan dengan pesaing kenapa sangat bukannya harusnya kita jauh dari pesaing seperti itu kan coba kita lihat di Indonesia salah satu contohnya ini malah kalau kita dekat dengan pesaing kita itu malah lebih menguntungkan kenapa karena kita bisa memonopoli pasar yang pertama yang kedua itu kita bisa melihat kemampuan dari pesaing kita coba lihat di Indonesia itu contohnya itu Indomaret dan Alfamart kita lihat kalau kita pergi ke Indomaret pasti di depannya atau di sampingnya ada Alfamart apa yang menjadi keuntungan mereka menentukan lokasi berdekatan dengan pesaing mereka itu bisa dijadikan strategi kenapa karena misalnya biasanya orang kalau mau pergi ke Indomaret atau ke Alfamart itu kan dia hanya beli misalnya satu barang atau dia itu lagi butuh barang itu cepat gitu kan jadi dia gak mau pergi ke mall dan dan mengantri panjang menunggu panjang dan juga itu harus muter-muter mencari barang seperti itu kan jadi orang-orang yang datang ke situ pasti yang pertama dia gak suka antri yang kedua dia butuh barang tersebut cepat yang ketiga dia pasti memilih tempat tempat yang lebih nyaman oke kalau misalnya Indomaret itu di misalnya kalau Indomaret itu lagi ramai pasti dia bakalan pindahnya kemana ke Alfamart kan jadi Indomaret dan Alfamart itu bersaingan tapi juga menjadi sahabat karena mereka berbagi customer jadi ada keuntungannya juga kalau lokasi kita itu dekat dengan pesaing sampai di sini ada yang mau bertanya ya terima Terima kasih.